hai hai semua gimana kabar kalian hari ini karena sebentar lagi mau lebaran jadi ini aku bakal coba ngebuatin video tentang tips tantangan menabung untuk persiapan lebaran so tonton videonya sampai habis ya disini kenapa saya buatin tantangan untuk menabung gini karena mungkin di luar sana ada temen-temen yang kerjaannya harian atau yang mungkin gak dapet THR dari tempat kerjaannya atau yang freelance nah mungkin bisa nih nyoba cara ini buat mempersiapkan uang untuk THR nya dan ini mungkin dibilang agak sedikit terlambat ya tapi gak terlambat banget kok lebih baik terlambat juga kan daripada tidak sama sekali daripada nanti ketika lebaran jatuhnya jadi bingung buat THR buat keperluan ini itu apa aja jadi malah bingung uangnya dari mana dan disini juga aku ngebuatinnya cuma sampai di bulan Maret aja jadi jatuhnya cuma ada 5 bulan karena kan nanti di bulan April itu puasa ya karena kan kemungkinan lebaran itu di awal Mei ya kenanya nah jadi di bulan April kan puasa nah kalau di Ramadhan kan biasanya kita perlu butuh pengeluaran yang agak lebih besar daripada ketika gak Ramadhan nah makanya aku stop challenge tantangannya ini di bulan Maret aja semoga sih bisa ngebantu ya dan disini aku asumsikan untuk target sesuai UMK di kotaku tapi agak aku lebihin dikit jadi ini dapatnya nanti sekitar 3,5 sampai 3,6 gitu kenapa aku pilihnya UMK karena kan memang nominal THR kita itu adalah full 1 bulan gaji kita nah jadi aku ambil simple ya aku sesuaiin dengan UMK di kotaku dan aku lebihin sekitar 10 sampai 15% jadi temen-temen boleh ngikutin yang kayak table yang bakal aku buat nanti atau mau nyesuaikan dengan UMK nya tinggal disesuaikan aja disini untuk bulan yang pertama ini adalah bulan November ya nah disini aku kasih judul dulu November jadi disini nanti dimulai dari bulan November karena videonya aku record ini memang di bulan November ya temen-temen dan di setelah aku bikin judul bulannya lalu dibikin kotaknya kan di bulan November itu adalah 30 hari jadi disini aku bikin 30 kotak yaitu terdiri dari 5 baris dan 6 kolom dan di masing-masing kotak aku tulis 10K artinya 10.000 biar singkat aja ya temen-temen karena kan kalau nulis 10.000 bakal kepanjang nah sampingnya aku tulis totalnya yaitu 300.000 untuk bulan November nah lanjut untuk ke bulan Desember lagi aku bikin kotaknya kalau untuk yang bulan Desember karena 31 hari otomatis kotaknya aku bikin sebanyak 31 kali kalau untuk bulan Desember ini nominal perharinya ditabung itu sebanyak 20.000 jadi full satu bulan itu 20.000 yang ditabung tanpa ada meningkat perharinya ya jadi dia flat aja sampai di akhir bulan itu 20.000 dan dapat total untuk yang Desember itu 620.000 karena kan 20 dikali 31 sama dengan 62 ya jadi 620.000 selanjutnya ke bulan yang Januari Januari juga ada 31 hari jadi aku bakal buatin 31 kolom jadi setiap bulannya memang dibuatnya itu sesuai dengan tanggal di bulan itu ya untuk di bulan Januari ini setiap bulannya yang kita tabungkan adalah 30.000 perharinya tidak ada yang bertambah setiap harinya dan untuk Januari dapat total itu sebanyak 930.000 total tabungan 1 bulan kemudian di bulan berikutnya untuk bulan Februari disini aku bikinnya cuma 28 kolom ya karena memang bulan Februari di tahun 2022 itu adanya cuma 28 hari dan untuk di bulan Februari ini nominalnya juga sama dengan Januari yaitu 30.000 juga setiap harinya gak ada perubahan di setiap hari dan dapat total untuk yang bulan Februari itu ada 840.000 yang kita kumpulkan dalam 1 bulan lanjut ke bulan Maret bulan Maret juga disini kan ada 31 hari berarti juga sama kayak di Januari aku buat 31 kolom dan untuk yang bulan Maret pun nominalnya sama yaitu 30.000 gak ada perubahan ya jadi bener-bener flat 30.000 di bulan Januari Februari dan Maret gak ada beda totalnya didapat 930.000 untuk di bulan Maret ini dan dibawahnya ini aku bakal totalin berapa aja penghasilan yang bakal kita dapat dalam 5 bulan dan dari November itu 300, Desember 620, Januari 930, dan Februari 840, lalu Maret 930.000 dapat total 3.620.000 jadi menabungnya ini bener-bener menabung yang lumayan low budget karena tidak sampai Rp50.000 setiap harinya disisihkan jadi cocok banget mungkin buat teman-teman yang penghasilannya harian jadi bisa nyisihin tuh perharinya mulai dari November 10, 20, dan 30 dapat total udah lumayan nih Rp3.600.000 di atas gaji UMK di kota aku tapi kalau mungkin teman-teman UMK nya Rp4.000.000 ya kan kalau misalkan di Jakarta ya bisa aja tinggal ditambahin aja diganti salah satu nominalnya misalkan yang dari Rp30.000 diganti jadi Rp35.000 dipermudah aja atau mungkin yang teman-teman sekiranya gak bisa nih kalau sampai Rp30.000 satu hari boleh dikurangi separohnya disesuaikan kemampuan yang penting ada persiapan untuk THR-an nanti untuk lebaran karena kan gak semua orang dapat THR ya jadi ini salah satu triknya yang aku share supaya bisa membantu teman-teman biar lebarannya aman terkendali jadi sampai disini aja dulu video kali ini semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua sampai ketemu di video lainnya bye bye selamat menikmati